Pembersa puluhan warga alami keracunan massal usai menyantap nasi kotak dari pengajian. Sebanyak 51 warga desa Kubang Jati ketanggungan Brebes, Jawa Tengah harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami keracunan. 45 orang dirawat di RSUD Insinyur Soekarno, 5 orang di rumah sakit Asifah Banjar Harjo, sementara tujuh lainnya menjalani perawatan jalan. Korban mengaku sempat menyantap telur rebus dari kotak makanan yang didapat usai pengajian. Tiba-tiba ia merasakan sakit perut dan dehidrasi hingga dilerikan ke rumah sakit. Sementara tim medis menyatakan umumnya para pasien mengalami sakit kepala, mual, diare, disertai demam, sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dua dimakan, siapa saja yang makan? Para yang banyak, rupanya sama anak satu-anak. Itu yang kena berapa? Makanan itu kemungkinan juga bisa kita nilai kalau dari mayatnya diceritakan mungkin kayak sudah agak basi. Nah, tapi kita belum dapat memastikan apakah faktor makanan sebagai faktor pencetusnya atau yang lain. Karena nanti akan kita sampel untuk mendapatkan hasilnya terakhirnya seperti itu. Belasan pasien kini masih dirawat, sementara sebagian lainnya sudah diperbolehkan pulang. Untuk memastikan penyebab keracunan, polisi telah memeriksa sampel makanan ke laboratorium. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.